Halo semuanya, alur 2 ada disini dan ini alur cerita anime EGT-6. Anime ini mengisahkan Melize Vladilena, seorang komandan bagi para jurid yang berperang menggunakan unit tempur tak berawak. Mereka dipaksa untuk melindungi negerinya, tapi diasingkan dan dianggap bukan manusia. Akibatnya apapun yang terjadi di medan perang, dianggap tidak menimbulkan korban jiwa. Meskipun kebenarannya, banyak orang yang telah kehilangan nyawa. Maka dari itu, Vladilena berusaha keras untuk membantu mereka. Meskipun semua orang tidak ada yang mendukungnya. Ceritanya diawali dengan disebarkannya berita kemenangan San Maglonia, yang berhasil mengalahkan drone legion milik kerajaan Gyadian. Dengan kerusakan minim tanpa cedera ataupun korban jiwa. Sebagai salah satu handler atau kemandan bagi drone tempur tak berawak, Vladilena tidak menerima pernyataan yang mengatakan tidak ada korban jiwa. Lena mengetahui kebenaran dan sejarah Republik San Maglonia, yang masih menggunakan manusia untuk berperang. Suatu ketika, Lena dipindah tugaskan untuk menjadi handler pasukan bernama Spearhead, yang pada saat itu dipimpin oleh Undertaker. Dikabarkan juga bahwa unit itu bisa membuat handler menjadi gila. Akibatnya semua handler yang ditugaskan meminta untuk pensiun atau pergantian unit. Bahkan ada seorang handler yang bunuh diri karenanya. Meskipun telah mendengar semua itu, tapi Lena tetap menerima tugas tersebut. Sementara itu di suatu tempat, anggota Spearhead sedang melakukan kegiatan kebersihan. Juga membicarakan handler sebelumnya yang menjadi gila. Mereka tidak merasa kasihan atau bersalah. Hanya menertawakannya dan beranggapan bahwa handler berikutnya akan mengalami kejadian yang sama. Kemudian, perang pun berlanjut. XTC kembali berhadapan dengan Legion, sehingga menyebabkan satu orang meninggal dunia. Sebagai ketua yang dikenal pencabut nyawa, Undertaker membantu menghilangkan penderitaan rekannya. Hal itu sering dia lakukan setiap kali ada pasukannya yang tidak bisa diselamatkan. Lalu di malam harinya, Lena menghubungi semua unit Spearhead untuk memperkenalkan diri dan memberitahu bahwa Lena akan menjadi petugas komando baru. Selain menyingkronkan untuk memberi sapaan, Lena juga akan menghubungi mereka setiap hari. Undertaker beranggapan bahwa ini adalah hal yang langka. Sebelumnya tidak ada handler yang melakukan hal yang sama. Ketika waktu senggang, tiba-tiba ada pemberitahuan tentang perubahan cuaca. Dan dua jam kemudian akan terjadi penyerangan. Undertaker kemudian bergegas mengumpulkan pasukannya untuk menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Dia menyadari ada segerombolan musuh yang mendekat. Dan sebagian sedang berkerumunan di bagian belakang. Mereka sepertinya sedang melakukan persiapan dan ketika selesai akan langsung menyerang. Setelah pasukannya siap, lalu Undertaker menjelaskan strategi yang akan digunakan. Lalu ketika semuanya berpencar, Lena kemudian menghubungi semua unit untuk mengkonfirmasi keberadaan musuh. Dia memerintahkan kepada semua unit untuk menyebar dan menghentikan mereka. Undertaker kemudian menjawab bahwa pasukannya telah menyebar dan sudah siap untuk menghentikan pergerakan musuh. Saat peperangan berlangsung, Lena sebisa mungkin memberikan informasi berguna. Sedangkan Undertaker dan rekannya menyerang Legion dengan brutal. Tampaknya pasukan Spearhead bisa mengatasinya dengan mudah. Sehingga untuk pertempuran kali ini tidak ada korban jiwa. Terima kasih telah menonton! Kemudian di kawasan Republik, Lena menghadiri sekolah sebagai perwakilan handler. Meskipun sudah dilarang, tapi dia menjelaskan sejarah Republik yang sebenarnya. Dimana pemerintah Republik membuat dua keputusan. Yang pertama memindahkan penduduknya ke district administratif. Dan mengesahkan sebuah hukum bagi penduduk yang tidak memiliki rambut perak tidak lagi dianggap sebagai manusia. Mereka diasingkan di tempat pengungsian dan orang-orang yang tinggal di sana disebut sebagai Ektisik. Mereka dibaksa untuk membangun tembok besar dan bertarung memiloti Juggernaut. Lena juga menegaskan bahwa manusialah yang memiloti drone tersebut. Tapi karena yang memilotinya Ektisik, maka semua penduduk menganggapnya sebagai drone tanpa awak. Tak peduli meskipun drone itu hancur atau rusak. Hubungan antara Lena dengan pasukan Spearhead sepertinya semakin membaik. Setiap hari Lena menghubungi mereka tidak hanya untuk membicarakan misi, tapi juga untuk membicarakan masalah pribadi. Terlebih lagi dia tertarik karena pasukan itu selalu siap bertempur sebelum Lena menjelaskan situasi musuh. Lena seringkali membanggakan pasukan Spearhead kepada sahabatnya. Jika dibandingkan dengan pasukan lain, Spearhead lebih sering bertarung tapi jarang ada korban jiwa. Namun karena itu juga, sebagian orang menganggap Lena tidak cocok menjadi handler. Dia dinilai terlalu baik dan memiliki ideologi yang sempurna. Suatu ketika seorang prajurit yang di bawah komandonya meninggal dunia. Pada saat itu Lena tidak sempat membaca peta. Sehingga salah satu pasukannya tenggelam dan dihancurkan oleh musuh. Pada saat itu, Lena meminta maaf. Dia juga sempat berbicara tidak akan membeda-bedakan pasukannya. Akibatnya ada seseorang yang beranggapan Lena tidak sungguh-sungguh. Karena selama ini dia menggunakan kode panggilan dan tidak pernah menanyakan nama asli pasukannya. Itu membuktikan bahwa dia tidak jauh berbeda dengan penduduk Republik. Yang menganggap Ektisik bukan manusia. Lena juga diberitahu, tak ada satupun dari anggota Spearhead yang ingin berbicara ramah dengannya. Karena kejadian itu, Fadilena mengalami depresi. Hanya karena tidak mengetahui nama aslinya, dia mengira tidak menganggap pasukannya sebagai manusia. Meskipun hal yang dia lakukan tidak bisa dimaafkan, tapi Lena tetap memikirkan bagaimana cara memperbaiki hubungannya dengan Spearhead. Dimulai dengan menanyakan nama pemimpin hingga semua anggota yang masih menjadi bagian dari Spearhead. Karena hal itu juga Lena mengetahui suatu fakta. Orang yang selama ini dipanggil Undertaker, mendapatkan nama itu karena selama ini membawa nama orang mati bersamanya. Setiap kali ada rekannya yang meninggal, maka dia akan mengukir namanya. Untuk dibawa hingga mencapai tujuan akhir. Setelah mengetahui semua nama anggota Spearhead, Lena ingin meminta maaf secara langsung kepada semuanya. Meskipun diantara mereka tidak menganggapnya sebagai rekan dan menyarankan Lena untuk berhenti. Namun karena keputusannya itu, dia bisa membangun kembali hubungan baik dengan Spearhead. Dan sejak saat itu, Lena tidak lagi menggunakan kode panggilan. Dia menggunakan nama asli untuk memanggil pasukannya. Selain itu, ketika Lena menanyakan nama asli Undertaker, dia sedikit terkejut karena nama aslinya adalah Sineinozen. Sama seperti nama prajurit yang selama ini dia kenal. Tidak apa? Milizeplah di Lena mengingat kembali momon ketika dia dan ayahnya berada di medan pertempuran. Karena terjadi sebuah kecelakaan, pesawat yang dia naiki terjatuh di medan perang. Akibatnya ada sebagian legion yang mendekat dan menyerang orang-orang di sekililingnya. Kejadian itu menyebabkan ayahnya Lena meninggal dunia. Sedangkan Lena menjadi satu-satunya orang yang selamat. Karena sebelum diserang legion, dia berhasil diselamatkan oleh pasukan Aik Tisik. Sedangkan orang yang menyelamatkannya itu merupakan kakak kandungnya Nozen, yang bernama Sao Rei Nozen. Karena kejadian itu, Lena bisa mengetahui kebenaran tentang negerinya dan memahami apa yang dirasakan oleh Aik Tisik. Mereka dilahirkan di negeri yang sama, tapi nasibnya sangat berbeda. Akan tetapi masih memiliki keinginan kuat untuk bertarung melindungi negerinya. Ketika Republik akan mengadakan festival revolusi, Lena diajak oleh sahabatnya untuk melihat gaun pesta. Tapi karena belakangan ini dia sibuk, maka tidak bisa ikut bersamanya. Namun karena Nozen memberi saran, pada akhirnya dia pun memutuskan akan menghadiri pesta. Untuk sementara waktu, Lena akan menggunakan waktunya tanpa terlibat dengan perang. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba saja Lena mendengar suara aneh. Nozen mengatakan akan ada legion yang menyerang. Lena kemudian bertanya-tanya kenapa bisa tahu akan ada legion yang datang. Padahal pada saat itu, tidak ada siapapun yang berpatroli. Daripada menjawab pertanyaannya, Nozen malah meminta Lena untuk memutuskan sambungannya. Akan sangat berbahaya jika dia tetap terhubung dengan alat komunikasi. Meskipun sudah diperingati, tapi Lena tetap ingin terhubung dengan semuanya. Akibatnya dia mendengarkan lebih banyak suara aneh yang berasal dari legion. Dan menyebabkan kondisi mentalnya semakin terganggu. Sedangkan di badan perang, Nozen memutuskan sambungannya secara paksa. Dia dan rekan-rekannya tetap melanjutkan pertempuran. Meskipun mendengarkan suara orang mati yang mengganggu. Itulah pembahasan alur cerita anime EGD-6. Dari episode 1 sampai episode 5. Sekian video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.